Jakarta Bayangkara Presisi menelang kekalahan pada laga perdana mereka di APC Men's Club Championship 2024. Wakil Indonesia itu tahluk dari Shahdab Yad asal Iran di match pertama grup A, berlangsung di Yad, Iran, pada hari Minggu 8 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Jakarta Bayangkara Presisi harus mengakui keunggulan Shahdab Yad, mereka takluk dengan skor 1-3. Sejak awal laga Jakarta Bayangkara Presisi kesulitan untuk mengembangkan permainan di set pertama, meski mencoba mengimbangi mereka tetap kalah dengan skor 19-25 di set pertama. Pada set berikutnya tim tamu masih mencoba melawan Tuan Rumah, namun hasilnya masih nihil, di mana Jakarta Bayangkara Presisi kembali menelan kekalahan di set kedua dengan skor 18-25. Meski begitu, usaha Jakarta Bayangkara Presisi untuk bangkit membuahkan hasil di set ketiga. Randy Tamamilang dengan kolega sukses mencuri kemenangan di set ketiga dengan skor 25-23. Lalu di set keempat, Jakarta Bayangkara Presisi kembali tak berdaya walaupun berhasil memberi perlawanan sengit, tetapi Jakarta Bayangkara Presisi menyerah dengan skor 20-25. Dengan hasil ini, Jakarta Bayangkara Presisi gagal membuka kompetisi APC Men's Club Championship 2024 dengan baik. Pada laga berikutnya, mereka akan bertemu wakil Kuwait, yakni Kuwait Sporting Club pada hari Senin 9 September 2024 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Megawati Hangestri Mendarat di Korsel, duet Megatron Bukilic di Red Sparks sudah ditunggu. Pevoliputri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tiba di Korea Selatan, Rabu 4 September 2024. Megatron julukan Megawati persiapan bersama klubnya, Dajon Jung Kwanjang Red Sparks jelang kompetisi Liga Voli Korea Selatan atau Korean Fate League 2024 per 2025. Megawati yang sudah membela Red Sparks sejak musim 2023 per 2024 berhasil mencuri perhatian di kancah Voli Korea Selatan. Penampilannya yang konsisten membawa Red Sparks meraih posisi ketiga di akhir musim lalu. Sebelumnya, pada awal Mei 2024, Megawati memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks setelah meraih gelar juara di PLN Mobile Pro Liga 2024 bersama Jakarta Bin. Megawati berangkat dari Indonesia pada selasa 3 September 2024. Dia tiba di Korea Selatan pada Rabu pagi. Red Sparks menyambut kedatangan Megawati dengan hangat. Dalam unggahan Instagram story mereka, terlihat Megawati menyapa para pendukung Red Sparks dengan antusias. Halo, saya kembali. Ujarnya sambil melambaikan tangan, Red Sparks pun menuliskan selamat datang kembali Megawati dalam video tersebut. Namun, musim ini Megawati tak lagi berduat dengan Giovanna Milana, Pevoli asal Amerika Serikat yang menjadi tandemnya tahun lalu. Red Sparks telah merekrut Pevoli Serbia, Fanja Bukilic, sebagai pengganti Milana. Bukilic yang masih berusia 26 tahun sebelumnya membela Gim Chowon Korea Express Swahipas. Tim Voli Indonesia Jakarta Bayangkara Presisi membuat kejutan jelang AVC Club Championship 2024. Jakarta Bayangkara merekrut dua pemain peraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Kedua pemain itu yakni Ervin Ngapet dan Jean Patry. Kedua pemain itu adalah andalan timnas Perancis saat meraih medali emas Olimpiade 2020 dan 2024. Ervin Ngapet merupakan MVP di dua edisi Olimpiade tahun 2022 dan 2024. Dia merupakan salah satu Pevoli terbaik di dunia. Tak hanya Ngapet, prestasi Jean Patry juga tak kalah menakutkan. Dia adalah opposite terbaik untuk VNL 2024 dan Olimpiade 2024. Kehadiran dua pemain itu melengkapi kompisisi 14 roster yang didaftarkan Jakarta Bayangkara Presisi untuk AVC Club Championship. Selain dua pemain asing itu, nama-nama beken dunia voli Indonesia menghiasi roster Jakarta Bayangkara Presisi. Ada nama Randy Tamamilang, Dio Zulkifli hingga Agil Angga. AVC Club Championship 2024 dijadwalkan berlangsung di Yad, Iran pada 8-15 September mendatang. Jakarta Bayangkara Presisi yang berstatus runner-up edisi sebelumnya akan mengawali perjuangan di Pula dengan melawan sahdap Yad Iran Kuwait Sporting Club Kuwait dan Pavlodar Kasahstan.